Hai semua ketemu lagi di channel jasinfo jangan lupa untuk tekan tombol like comment dan subscribe agar channel ini semakin berkembang Terima kasih di video kali ini kita akan membahas mengenai medusa yaitu wanita yang kepalanya dipenuhi oleh ular saat mendengar kata medusa banyak dari kalian yang akan langsung berpikir tentang sosok wanita yang kepalanya dipenuhi oleh ular yang menakutkan medusa sendiri dalam bahasa Yunani berarti penjaga atau pelindung medusa adalah salah satu makhluk mitologi Yunani yang dikenal sebagai makhluk mengerikan yang memberikan banyak ancaman sebelum dikenal sebagai wanita berambut ular Medusa adalah sosok wanita yang sangat cantik yang menjaga kuil Athena Medusa selalu menjaga kesucian dirinya dan tidak menjalin hubungan dengan lawan jenis kecantikan yang dimiliki Medusa membuatnya menjadi primadona di antara para dewa tidak terkecuali Dewa Poseidon sang Dewa Laut suatu hari Poseidon datang berkunjung ke kuil Athena dan memperkosa Medusa tak berselang lama Dewi Athena pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Poseidon dan Medusa di kuil sucinya Athena pun murka dan mengutuk Medusa dan dua saudarinya menjadi gorgon yaitu perempuan dengan rambut ular dan bersayap namun di antara ketiga gorgon tersebut hanya Medusa yang tidak hidup abadi hal itu disebabkan oleh kutukan Dewi Athena Dewi Athena menghukumnya dengan alasan telah menodai kuil sucinya dan mengutuk Medusa menjadi wanita monster yang menakutkan dengan mata api dan tetapan yang memakai dari tameng pemberian Athena hingga akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa Perseus kemudian mempersembahkan kepala Medusa di hadapan Dewi Athena lalu sang Dewi meletakkan kepala Medusa di sebuah tameng yang diberi nama tameng Aegis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.